3 dari 4 pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum yang terjari operasi tangkap tangan OTT Tim Saber Pungli yang telah diketapkan polisi sebagai tersangka adalah SAK 22 tahun, M34 tahun, dan MH22 tahun. Dalam pemeriksaan polisi, ketiga tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi pungli yang mereka lakukan. SAK berperan sebagai pengumpul pemohon yang akan mengurus izin usaha jasa konstruksi, MH bertugas melengkapi berkas administrasi, dan M selaku pengumpul uang yang akan meneruskannya kepada Kepala Bidang Kabit UJK yang saat ini masih berstatus saksi. Kabit Humas Poldaryaw Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan tiga tersangka sudah ditahan di Mapoldaryaw, dan pihaknya juga masih mendalami kasus pungli yang dilakukan ketiga tersangka. Dari petugas honorer yang kita amankan dari Dinas PU Kota Madia, Pekan Baru itu ada tiga. Ada tiga petugas honorer yang kita amankan. Saat ini mereka sudah ditahan di Poldaryaw. Dan kasusnya sudah kita melakukan penyidikan, sekarang lagi menengkapi berkas, untuk misi kita tidak lanjutkan, akan kita coba kirimkan kepada Jaksa Poldaryaw Kombes. Diketahui juga ketiga tersangka sudah melakukan praktek pungli dalam pengurusan IUJK sejak tahun 2016 lalu. Ahad Lela Isnin melaporkan.